Kemudian yang kesebelas Di antara akhlak tercelah itu adalah Al-lishyuh Berlaku curang Maknanya secara istilah itu adalah Menyembunyikan segala sesuatu Andai orang yang akan membeli itu tahu cacatnya Maka dia tidak mau, tidak senang, curang Menyembunyikan aib Aib yang kalau ini dalam jual beli kan Barang itu mesti diberitahu ini cacatnya apa Nah dia sembunyikan Kalau cacatnya itu ketahuan Orang tidak jadi beli Kemudian kata Al-Munawi Al-lishyuh ma yukhlatu minar roti Biljayid Lishyuh itu adalah Mencampur antara yang jelek dengan yang baik Nah ini banyak ini Kecurangan ini Perbuatan tercelah Akhlak tercelah juga Jualan beras Ada yang kualitas bagus Campur kualitas yang jelek Kemudian dia close Kemudian dijual dengan kualitas yang bagus Disebut ini beras yang bagus Jeruk misalnya ada yang bagus Yang manis Kemudian dia campur dengan yang agak masem-masem yang murah Dijual dengan harga yang manis Yang manis-manisnya diletakkan di bagian atas Atau di bagian yang udah dijangkau Sementara yang masemnya nanti dia Apa Jual saat penjualan Ini lish ya Curang Ini dosa Ini dosa Kelak di akhirat akan dipertemukan dengan siapa yang telah dicuranginya itu Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Barang siapa menipu atau mencurangi kami Maka dia bukan termasuk golongan kami Ini bukan hanya dalam urusan jual beli Dalam urusan pendidikan kadang juga begitu Curang Ujian curang Pengawas curang Apa-apa Curangan banyak di mana-mana Sehingga akhirnya orang yang gak punya kualitas Karena kecurangan itu Dapat posisi yang seolah-olah dia berkualitas Musibah Musibah Sementara yang dikembar-kembarkan Ya akhlak-akhlak terus Tapi kelakuan seperti itu Terlembaga bahkan Musibah ini Betul musibah Di dalam dunia pendidikan Nilainya bagus-bagus Kalau dulu ada namanya Ebtanas Kita masih ebtanas dulu Evaluasi belajar tahap akhir nasional Nilai rendah gak apa-apa Nilai dapat 3 atau 4 biasa itu Kalau sekarang ini gak boleh begitu Itu gak boleh Di rapot itu gak boleh Di bawah 7 bisa gak naik Dulu kayak matematik misalnya Dapat 5 itu sudah bagus Sekarang ini dapat 8 Tapi kualitas di bawah 5 Biasa itu Kenapa bisa rusak begitu? Ya tadi kecurangan Kecurangan Yang dia itu Yang dia itu Diamanahi mengurus rakyat Yang dia mati Pada hari matinya itu Bahwa Pada saat matinya Dia sedang menipu rakyatnya Melainkan Allah haramkan baginya surga itu Nipu berbohong dan sebagainya Dengan mungkin dengan kecanggihan statistika itu Ya banyak tipuan Tipuannya canggih Sehingga rakyat itu Walaupun ditipu rela saja mereka Merasa gak ngerti kalau ditipu Ini bahaya Ini akhlak tercelah yang ke 11 Berikutnya Al-Khadi'ah Ini mirip dengan penipuan Mirip dengan Al-Ghish Sama-sama nipu Nipu kaitannya dengan Masih banyak terkait Di penjualan sama ya Jual beli ya Kata Rasulullah SAW Penduduk neraka itu ada 5 golongan Salah satunya itu adalah Orang lelaki Yang tidak pagi Tidak pula petang Dia itu Melainkan melakukan Hidah Ya makar Tipu daya Untuk apa Terkait Dengan keluarga Dan harta Engkau Gawian nipu aja Dari Ibnu Umar Radiyallahu anhumah Bawasannya Nabi SAW bersabda Naha anin najash Rasulullah melarang Najash Najash ini apa Itu adalah Ay yazida fi sil'ah Wala ragbatalahu Fi shiro'iha Dia menambahi harga barang Tapi dia tidak Sebetulnya tidak ingin membeli Ini mempermainkan harga Ini biasanya ada dengan Geng 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 pembeli Eh apa Geng penjual Menya sendiri yang menawar nih Ada pembeli lewat Dia pura-pura jadi pembeli Ini murah sekali segini katanya Saya mau membeli harga segini Jadi dia ngomong begitu itu Supaya pembeli yang lain itu datang Pembeli yang lain Dia memperlihatkan tawar-menawar Ya pura-pura Kemudian harga misalnya barang itu Taruhlah harga 20 ribu Dia beli 40 ribu Kemudian yang lain Supaya membeli dengan harga itu Kita kan kadang Membeli di pasar itu Tidak terlalu banyak nawar Kita lihat Orang ini berapa belinya Setelah itu kita ikut beli Tidak ada tawar-menawar Bapak-bapak biasa begitu Kalau ibu-ibu Jangan harap Bisa lambat jual-beli itu Gara-gara Tawar terus Tapi ada juga bapak-bapak Yang penawaran benar Itu jiwanya jiwa Ibu rumah tangga Nah ini diakali orang begitu Jadi temennya dia yang beli Dengan harga yang tinggi Pura-pura atau apakah Nanti pembeli yang lain Tinggal melihat Wah ini Apa namanya Jadi beli dia Dengan harga segitu Ya banyaklah trik begitu Ini trik pada zaman jahiliyah gitu Dia tidak punya keinginan membeli Atau mungkin dia beli nanti Setelah itu dia Kembalikan kepada pemilik barang Temennya sendiri Dulu kita lihat di Banjarmasin kita Sering lihat orang seperti itu Jualan Bawa keris Bawa keris Ditawarkan gitu Terus ada temennya itu Ketika kita lewatnya Orang itu datang Kita sudah tahu Karena sering lewat disitu Jadi dia katakan Sayangnya ibu Barang pusaka Dijual-jual begini Tapi tiap hari ada itu Ini jual beli penipuan Penipuan Harta tidak seberapa dapat Tapi dosa besar ini Agar apa Membuat orang lain itu Punya semangat untuk Membeli Dengan cara tadi Melakukan Makar Tipu daya Dan ini banyak Bukan hanya di lingkungan jual beli Barang Tapi sekarang ya di dunia politik itu ya banyak Al-Qid'ah Al-Qid'ah Berikutnya adalah Al-Qadab Li-Qayrillah Ke-13 Marah Karena selain Allah Marah sendiri sebetulnya netral Ya Bisa terpuji Bisa tercelah Tapi marah yang tercelah itu adalah Marah dengan alasan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan marah yang terpuji Itu adalah marah Apa Menahan marah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Ibnu Umar Radiyallahu anhumah Ya Kala Rasulullah S.A.W. Min cur'atin Tidak ada Jur'ah Jur'ah disini Maksudnya menegu ya Sebetulnya Menegu Ini majaz Majaz Untuk menahan marah Seolah-olah Dia menegu Kemarahannya lagi Tidak ada Menahan marah Yang lebih besar Daripada Menahan Dari marah Karena Mengharapkan Keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Marah sebetulnya Tapi dia tahan Apalagi ini Kalau marahnya Ke suami Ke istri-istri Ke suami Mesti ini Lebih afdal Kadang ada Pertengkaran itu kan Tidak bisa nahan marah Tidak senang Atau apa Salah ucap Dan sebagainya Maka lebih Lebih besar Pahalanya Insya Allah Mudah-mudahan Kita diberikan Ini Sifat Karena dituruti Hancur itu Rumah tangga Apapun itu Kalau marah Itu dituruti Maka Rusak Bisa jadi Pembunuhan Perceraian Dan sebagainya Jadi kesabaran Dan mengharap Di sini yang penting Menahan marah Karena mengharapkan Keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ada Kadang bukan Mengharapkan Keridoan Allah Memang Tidak berani Tidak berani Dengan istri Tidak berani Marahnya Dilampiaskan Kesiswa Akhirnya Setelah dimarahi Istri di rumah Ngajar Siswa dimarahin Ini tidak benar Tapi mestinya Sebetulnya berani Marah kepada istri Atau istri Kepada anak Dan sebagainya Bisa Mampu Berani Tapi dia tahan Supaya apa Tidak ribut Supaya apa Supaya Allah senang Sebagaimana cerita Sayyidina Ali Bin Abi Talib Ketika marah Kepada Putri Rasulullah Fatimah Beliau Tahan Beliau pergi Ke masjid Seperti itu Termasuk kepada Siswa Guru Kepada siswa Apalagi Kalau Pejabat Kepada rakyat Nah ini Mesti lagi Aparat Kepada rakyat Mereka Mesti dijaga Dilindungi Bukan Meluapkan Kemarahan Yang berikutnya Adalah Su'udhun Bilmuslimin Ini sudah Kita bahas Sebelumnya Tentang su'udhun Ada yang boleh Ada yang tidak Yang kelima Zulwajhain Bermuka dua Ini perilaku Yang kita bisa Banyak jumpai Mudah-mudahan Kita tidak Seperti itu Rasulullah S.A.W. bersabda Dan kalian akan mendapati Di antara Manusia-manusia terburuk Itu adalah Orang yang punya Dua wajah Dia datang kepada Satu kaum Dengan satu wajah Dan mendatangi Kaum lain Dengan wajah Yang berbeda lagi Mifak Munafik Ini hadis mutafakun alaih Dengan tujuan-tujuan Ya kadang duniawi Ini berbeda Kalau Apa namanya Masalah-masalah Yang Kemarin kita bahas Ya kepada Tiga hal Ladi Yakni dalam Peperangan Mendamaikan Dua kelompok Yang Bersitegang Atau Yang ketiga Suami Kepada istri Kepada istri Pertama Begini Kepada istri Kedua Begitu Itu bukan termasuk Dulu wajahin Ya Yang mestinya Dia itu Senangkan keempat Istrinya Kalau bisa Tanpa Apa namanya Harus bisa-bisa Berdiplomasi Kalau punya istri Empat Cocok Jadi politikus Bisa Masang muka Di istri Pertama Begini Kedua Begitu Semua senang Nah Kalau bisa Begitu Tapi kalau Nyenangkan istri Satu aja Tidak bisa Ya Gimana Mau istri Ditambahin Latihan Latihan Kemudian Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu an Ini Di Muhammad bin Zaid Cerita Manusia Masyarakat Mendatangi Abdullah bin Umar Putranya Sayyidina Umar Kemudian Mereka katakan Kita ini Menemui Para pemimpin kami Penguasa Kemudian Kami katakan Untuk mereka Maksudnya adalah Nusni alaihim Kami memuji Mereka Yang itu Berbeda Dengan Apa yang Kami Bicarakan Ketika kami Keluar Dari Sisi Mereka Jadi Ketika Ketemu Para pemimpin Manis Omongannya Ketika Keluar Ngomong Ke Teman-teman Ke Rakyat Beda Kami Bela Rakyat Ini Pemimpin Kebijakannya Memang Kurang Pas Ngomong Ke Rakyat Begitu Dapat Dukungan Rakyat Karena Rakyat Ingin Diminta Suaranya Oh Ini Kebijakannya Ini Membahayakan Lingkungan Padahal Yang Menyokong Dia Juga Begitu Banyak Kita Jumpai Itu Yang Bikin Kebijakan Yang Menyokong Dia Kemudian Ke rakyat Ke media Bicara Dia Mengkritik Kebijakan Itu Ini Yang Tadi Di Satu Kaum Wajahnya Lain Ke Kaum Lain Wajahnya Lain Lain Lagi Jadi Ini Ada Sahabat Memang Begitu Dan Ini Tabiat Manusia Kadang Begitu Apalagi Orang Orang Jawa Orang Jawa Itu Pakai Blankon Belakangnya Mendol Mukanya Halus Belakangnya Mendol Di depan Omongannya Bagus Di belakang Bisa Beda Gak Tau Kalau Orang Sunda Gimana Omongannya Bagus Sekalinya Menipu Karena Bagaimanapun Penipunya Tetap Halus Ngomongnya Akhirnya Apa Ini Saya Bukan Menyambat Rasis Bukan Ya Tapi Ada Ya Memang Seperti Itu Unggah Ungguh Itu Ada Enggak Semua Enggak Semua Mudah Mudah Kita Semuanya Ya Allah Berikan Ya Wajah Satu Wajah Sudah Satu Wajah Apa Jawab Sayyiduna Abdullah bin Umar Kuna Na'udduha Nifaqan Ala Ahdi Rasul Allah Sallallahu Alihi Wasallam Kami Menganggap Hal demikian Itu Sebagai Nifaq Hikap Munafik Kemunafikan Hipokrit Bahasa Kerennya Hipokrit Cari Keuntungan Disana Begitu Disini Begini Disana Jelekkan Sini Disini Jelekkan Situ Ini Orang Tidak Bisa Kalau Ketahuan Sudah Di Unfriend Kalau Ada Ada Kontak Ke Ulama Kadang Kok Ngomongnya Beda Gitu Ya Allah Ini Kita Doakan Mudah Mudah Dapat Hal Yang Baik Bahkan Ngajari Kita Untuk Bermuka Dua Ini Apa Yang Engkau Perjuangkan Itu Betul Katanya Begitu Tapi Itu Tidak Cocok Jadi Tidak Cocok Jadi Hendaknya Engkau Ini Kayak Inilah Musang Berbulu Ayam Sehingga Kalau Dakwah Ini Lakukan Terus Pembinaan Tapi Keluar Itu Jangan Menyebarkan Apa Yang Engkau Sampaikan Itu Nah Ini Ngajari Tidak Begitu